Intro Intro selamat menikmati terkait kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2023 Buruh tolak kenaikan UMP dan minta UMK naik hingga 13% di 2023 Syed Iqbal selaku presiden partai buruh mengatakan keputusan itu diambil lantaran prosentase UMP masih di bawah nilai inflasi Januari hingga Desember 2022 yakni 6,5% ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Januari hingga Desember yang diperkirakan sebesar 5% Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten dan kota di tahun berjalan bukan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year kata Syed Iqbal pada Senin 28 November 2022 hal itu memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi karena kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022 Ia juga meminta Bupati dan Wali Kota untuk merekomendasikan nilai UMK ke Gubernur sebesar antara 10 hingga 13% Bila mana tuntutan di atas tidak didengar mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13% ucapnya Seperti diberitakan sebelumnya beberapa daerah sudah mengumumkan kenaikan UMP hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker No. 18 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa penetapan UMP tahun 2023 dilakukan paling lambat pada 28 November 2022 disusul penetapan upah minimum kota atau UMK pada 7 Desember 2022 Terima kasih telah menonton